Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Dulu Dhani menyembuhkan istri Om, mama saya namanya juga Enda Om, om tolong saya Om. Ija, tolong buatkan minum ya. Kemana saja kamu selama ini? Turutannya panjang Om. Kamu silahkan duduk ya. Selamat siam. Selamat siam. Ada keperluan apa, Pak? Kami mendapat laporan bahwa rumah ini kemasukan pencuri. Oh tidak, Pak. Itu hanya kesalahpahaman saja. Dia kenalan nama saya. Datang bertemu tanpa mengetuk pintu. Ya, kebetulan istri sama anak saya belum mengenal dia. Jadi maaf, saya merepotkan Bapak. Baik, Kang Kepedisi. Selamat siam. Selamat siam. Jangan khawatir, Tanto. Pokoknya semua masalah ini akan beres. Ya, saya tidak mau rencana ini sampai gagal. Kalau sampai rencana ini gagal, si perempuan berengsek itu pasti berhubungan terus dengan anak saya. Gara-gara dia hidup, anak saya hancur. Sampai sekarang anak saya seperti orang tidak punya gairah hidup. Kalau Tanto mau, saya bisa bikin dia langsung mati. Jangan bikin dia mati. Bikin hidup dia hancur. Yang penting sama saya, bayi yang ada dalam kandungan itu, Gugurkan. Oke, kalau itu mau Tante, kasih saja saya fotonya. Oh, tidak perlu pakai foto. Kamu dan saya pergi sama-sama biar kamu bisa melihat orangnya langsung. Sekarang keadaan kami sudah jauh lebih baik, Om. Dan dia sudah kerja. Saya juga sudah kerja. Yang kami sedihkan hanya membayangkan nasib Mama. Om sendiri, bagaimana keadaannya sejauh ini? Baik-baik saja. Setelah istri Om meninggal, Om pergi ke Amerika. Memperdalam ilmu kedokteran Om. Di sana, Om bertemu Erika. Dan sekarang menjadi istri Om. Suaminya Erika adalah teman Om. Dia kecelakaan dan meninggal di sana. Dia mempunyai dua anak. Kebetulan, kuliah Om selesai. Dan Om menemani mereka untuk pulang ke Indonesia. Lalu kami menikah dan menetap di Surabaya. Kemudian kembali lagi ke sini. Om merasa betah kalau tinggal di Jakarta. Terima kasih. Kenapa sayang? Saya kan sudah bilang, kamu itu jangan masuk kerja dulu. Kamu maksa lagi. Mana nyetir sendiri lagi. Saya merasa cukup kuat. Tapi tampang kamu itu loh, pucat sekali. Saya nggak capek. Saya kecewa. Kenapa ada masalah di kantor? Ini bukan masalah kantor. Tari dalam perjalanan, saya habis meeting di luar. Saya bertemu dengan Indah. Dia berdiri di pinggir jalan. Saya berhentikan mobil. Saya turun mendekati dia. Tapi dia malah pergi menghindar. Saya cari dia kemana-mana. Tapi dia menghilang. Tapi dia menghilang. Sudahlah sayang. Kamu tenang aja. Saya akan bantu kamu untuk cari Indah. Dan juga Indah pasti akan tahu bahwa kamu dan juga saya akan menolong dia untuk keluar dari masalah ini ya sayang. Sekarang mendingan kamu istirahat dulu. Saya ambilkan minuman ya. Yuk. Nggak usah. Makasih. Saya sekarang hanya perlu rebahan. Kamu jangan menjemah, Asri. Sebentar lagi masalah ini akan beres. Sampai ya. Dulu. Kita pernah tinggal di rumah Om Adrian. Terima kasih ya, Dan. Dan. Tadi kakak ketemu dokter Adrian. Om dokter Adrian? Siapa? Kakak maklum kalau kamu lupa. Emang sih waktu itu kamu masih kecil. Dulu. Kita pernah tinggal di rumah Om Adrian. Kakak seneng deh, Dan. Seneng kenapa? Ya. Kita bisa ketemu orang-orang yang udah lama kita nggak pernah ketemu. Contohnya Om dokter Adrian tadi. Terus Om cakep. Walaupun Om cakep nggak ngeliat kakak. Tapi kan kakak ngeliat Om cakep, Dan. Mudah-mudahan kita akan ketemu Mama ya, Dan. Mudah-mudahan. Saya juga berharap gitu. Kenapa ya? Sudah jam begini kok dia masih belum juga datang? Jangan-jangan dia bolos kerja karena kecapean di uber-uber sama suami kamu kemarin. Itu dia, itu dia indah. Yang mana? Ya pake baju merah yang lagi megang perut. Tapi kok perutnya kempes sih? Iya. Karena hamilnya masih muda. Sekarang kamu sudah tahu kan, apa yang harus kamu kerjakan sama si perempuan rengsek itu? Iya, saya sudah tahu. Kalau menggugurkan kandungan masih muda, itu tidak akan sulit kok. Teorinya memang begitu. Tapi saya tidak mau sampai bayaran saya diturunkan. Tante tahu, resiko menggugurkan kandungan dengan sengaja, itu resikonya sangat besar. Bayaran kamu tetap seperti perjanjian semula. Tapi kalau kamu bisa kerja lebih cepat, saya akan kasih kamu bonus, oke? Oke, kita susun rencana ini. Indah, tolong kamu memintakan tangan tangan ke dokter hari ya? Oh, iya sus. Ini cepat sedikit ya, karena paksimu sudah bertemu. Ya sus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemarin dok, saya bertemu lagi dengan mantan istri saya. Tapi seperti biasa, dia lari menghindar. dan setelah peristiwa itu, saya langsung merasa sakit kepala dok. Mas, saya kan sudah bilang berapa kali, kalau mas harus melupakan wanita itu. Karena, kalau tidak sangat berbahaya sekali bagi jantung mas. Seperti yang pernah saya katakan dulu. Mena mungkin dok, saya bisa melupakan. wanita yang sangat saya cintai. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, dia adalah wanita yang paling saya cintai. Sudahlah. dok, saya tadi ketemu dengan bapaknya dokter. Beliau lagi ingin ketemu dengan distributor dari perusahaan saya. Mereka sedang membicarakan tentang perjodohan dokter hari. Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Papa mencarikan jodoh buat saya? Memangnya dokter sudah punya pilihan sendiri? Atau? Belum sih. Tapi, saya lagi ada pendekatan dengan seseorang. Kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya kriteria wanita idaman dokter itu seperti apa? Wanita pilihan saya, sebenarnya kriterianya, ya, klasifikasinya sudah klise sih. Orangnya harus baik, kemudian penuh perhatian, saya mencintai dia, dan yang penting dia harus mencintai saya. Gini dok, kebetulan saya sudah kenal dengan anak dari distributor perusahaan saya yang ingin dijadokkan dengan dokter, semua kriteria yang dokter bilang itu ada padanya. Pokoknya, dokter kenalan aja dulu, siapa tahu dengan saling mengenal pribadi masing-masing, mungkin perlahan-lahan bisa tumbuh rasa cinta. Bagi saya, cinta adalah getaran hati pada pandangan pertama. Tanpa getaran itu, cinta tidak akan pernah ada. Ya, walaupun kita sudah kenalnya beberapa tahun. Nanti saya akan carikan wanita yang bisa membuat hati dokter bergetar. Mas, sebaiknya sekarang siapkan kesehatan mas. Silahkan. Oke dok. Indah, sudah ditandatangani belum? Belum, belum sus. Tadi kaki saya kesemutan. Coba sedikit Indah, karena pasien sudah nunggu ya. 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 Ini sih dok. Ah, masuk. Kok baru diantar sekarang? Suster Neni bilang, berkas itu sudah lama ada di tangan kamu. Iya. Tadi saya lihat ada pasien dokter masuk. Jadi saya tunggu di luar. Ini dok. Ya. Dia pasien saya, tapi dia juga kerabat baik saya. Sebenarnya kan gak apa-apa kamu masuk aja. Saya gak enak dok. Sepertinya kurang etis. Ya, dia kesini untuk menceritakan masalah pribadinya. Dia sakit karena ketegangan batin dan perasaan bersalah terhadap istri pertamanya yang dia tinggalkan dalam keadaan hamil. Akibatnya sering terjadi ketegangan diantara mereka berdua. Ya, tapi tadi dia bilang kalau kini keluarganya udah tenang kembali. Aduh, Pak Hermon. Terima kasih sekali lagi nih. Repotin banget kok oleh-oleh segala macem. Pasti harganya mahal-mahal semua nih, Pak ya. Aduh, itu gak seberapa, Bu. Saya jadi gak enak. Biasanya juga kalau saya belikan buat anak saya itu, banyak sekali sampai-sampai tidak kepake. Apalagi sejak bertemu dengan anak Mita ini, rasanya saya tidak bisa mengkontrol emosi saya. Apa saja yang bagus, yang cantik saya ingin belikan buat dia. Karena rasanya anak saya hidup kembali. Maafkan saya, Bu. Saya harus buru-buru pamit. Karena saya harus ngecek persiapan orang di rumah. Apakah dia udah siapkan buat makan malam nanti. Oh, begitu ya, Pak ya. Terima kasih banyak kalau begitu. Semuanya nih yang dibawa sama Pak Hermon. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Dan saya mohon, Bu. Tolong jangan sampai tidak hadir. Tolong sampaikan sama Pak Andri. Salam hormat saya. Pasti saya sampaikan. Saya permisi, Bu. Oh, maaf. Ada yang lupa. Tolong jaga anak saya baik-baik. Tentu, Pak. Tentu. Permisi, Bu. Pak Mita, saya pamit dulu. Makasih, Om ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mita, ntar malam nggak bisa ikut, Ma. Loh, kenapa? Mita, Pak Hermon itu baik sekali loh. Dia sayang sekali sama kamu. Sampai-sampai dia menganggap kamu seperti anaknya sendiri. Masa kamu nggak menghargai undangannya dia sih, Mit? Mita tuh menghargai dia banget, Ma. Cuman kan Mita udah lama nggak kuliah. Jadi kan udah banyak ketinggalan. Lagian besok kan ada tes, Ma. Jadi kan Mita harus belajar. Mendingan gini deh. Nanti malam, Mama aja yang pergi. Ya, Mita lain kali aja. Tapi kan di rumah nggak ada siapa-siapa, Mit. Pembantu belum pada pulang. Kamu memang berani sendiri yang di rumah. Ma, Mita kan udah gede. Nggak apa-apa ya. Bener, berani. Ya udah. Belajar ya. Beres. Saya sudah undang dia makan malam. Jadi saya buru-buru pulang untuk mempersiapkan. Oke. Ya sudah. Apa lagi? Ini, ini dong deh. Ya ampun. Masa duit buat makan malam aja kamu nggak punya? Kiri amat sih kamu. Berapa? Sejuta nih, sejuta. Hah? Banyak amat. Eh, ini orang kaya yang mau diundang makan. Orang kaya. Bukan orang kere. Masa kita mau kasih dia lontong sayur. Mari campur. Ya nggak mungkin dong. Steak. Ya, ya, ya. Sudah. Ya, tapi saya nggak punya duit segitu. Paling cuman berat ya. Maklian 5 ribu buat kamu. Oke. Makasih. Kurang aja. Masa penghanianства, Kibur. 事情 itu feels like caw. Wan, jiwan, sibuk. Subscribe-lahan an przdiepy-ahem. Mulираan bebport. großen. Menge verticallyゃ punishment. Keemah keemah-bals realizarak. KeemahBeautys sole! Terima kasih telah menonton Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan